Oke Assalamualaikum Hai teman-teman Balik lagi di Dapur Radis Hari ini aku mau bikin salah satu Requestan teman-teman yaitu Asam Pade atau asam pedas Ini bikinnya simple Rasanya juga enak Sebelum videonya lanjut jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Jadi kalau ada video baru teman-teman saya langsung nonton So yuk langsung ke cara pembuatannya Pertama kita akan haluskan bumbu dulu Ini aku pakai 10 siung bawang merah 5 siung bawang putih 2 ruas jari jahe 3 ruas jari lengkuas 3 buah kemiri yang udah disangrai Disini aku gak masukin cabai merah keritingnya Karena aku punya stok yang udah halus di kukas Aku habisin dulu Kalau teman-teman pakai yang fregal bisa pakai sekitar 25 buah Atau susu selera Aku kasih sedikit air ya untuk menghaluskan Kita haluskan Oke ini bumbunya udah halus Disini aku pakai food chopper CH100 dari Mitochiba Ini teman-teman udah pernah tau lah ya Food chopper andalannya aku Pisaunya tajam dan belum dibersihkan Untuk teman-teman yang pengen tahu yang lebih lanjut Kunjungi instagram mereka di atmetochiba.id Aku masukin bumbu halus Ini cabai halusnya aku pakai 4 sendok makan ya 2 buah serai karena kecil-kecil 2 lembar daun salam Ini 4 lembar daun jeruk Benernya ini ada yang kurang 1 daunnya Daun kunyit Kalau bisa teman-teman pakai itu Biar makin enak Tapi aku gak nemu tadi di pasar Gak ada yang jual makanya aku gak pakai Disini aku bikin asam pedasnya Versi yang orang Minang Jadi kalau orang Minang bikin asam pedas itu Gak ditumis ya Bumbunya langsung dimasak aja gitu Kalau teman-teman bikin yang versi Melayu Ini tinggal ditumis bumbunya Jadi bisa dipilih Mau versi Melayu atau versi Minang Kalau versi Melayu yang ditumis Pas ngalusin bumbu tadi Teman-teman nambahinnya minyak ya Bukan air Aku masukin air 700 ml Satu sendok teh garam Nanti kalau kurang tinggal ditambah Setengah sendok teh penyedap Kalau gak mau bisa di skip Nah ini gulanya opsional Aku masukin satu sendok teh Kalau gak mau pakai juga gak apa-apa Karena biasanya orang Minang tuh gak pakai gula Kalau masak Tapi aku suka aja Jadi lebih belas aja menurutku rasanya Ini kita aduk rata Ini ada yang mau ngaduk teman-teman Cabai lagi-lagi Udah ya Udah ya Udah ya Udah Kasih bunda lagi Pedis Ini tinggal kita masak Kita sapi kompor Sampai dia mendidih Setelah mendidih Baru kita masukin ikannya Ini kita masak pakai api sedang ya Ini airnya udah mendidih Aku masukin asam kandis Ini aku pakai dua buah yang besar-besar ya Kalau kita bisa pakai tiga Atau sukses selera Pengen asami kayak mana Ini aku akan masukin ikan gurami Yang udah aku cuci bersih Yang udah aku bersihin juga lendir-lendirnya Biarkan bau amis Ini aku pakai sekitar satu kilo itu dua ekor Kalau teman-teman mau ganti pakai ikannya lain Kayak ikan tongkol atau ikan patin Boleh banget ya Sesuai selera Masukin ikan Ini kita masak sampai ikannya mateng ya Ini ikannya udah mateng Kita cicipin dulu Kalau masih kurang garam Tambah sesuai selera Ini agak kurang asin ya Aku tambahin lagi Sekitar setengah sendok teh Kita aduk lagi Oke ikannya udah mateng Kita matikan api kompor Oke ikannya udah mateng Sekarang asin saya Aku mengetuk nyata Oke ikan-teman Aku mengetuk nyata Dan Aku mengetuk nyata Kakaiku Sampai nah ini dia asam padeh ikan gurami kita udah jadi tadi aku udah cicipin ini rasanya pas enak asamnya enggak terlalu pedas juga karena aku emang enggak terlalu suka terlalu pedas ya karena perutnya bisa sakit kalau temen-temen pengen dia lebih pedas bisa ditambah cabai rawit sesuai selera buat teman-teman di rumah jangan lupa cobain asam padeh ikan guraminya kalau udah coba tik di instagram kita di adapuradis jangan lupa like comment dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum